Halo, Bogor Anggur disini Kali ini saya akan update Tentang perbanyak tanaman anggur dari Entres Nah, teman-teman Sekarang adalah video atau update Part ketiga ya Tentang perbanyak tanaman anggur dari Entres Entresnya itu adalah Jenis anggur arah 15 Bagi teman-teman yang belum subscribe Like, comment, and share Tolong ya, di subscribe, like, comment, and share Untuk perkembangan channel Bogor Anggur Agar bisa memberikan kebaikan untuk kita semua Begitu teman-teman Kalau ini adalah contoh beri anggur jenis karnipal Nah, sudah mulai besar ya Nanti kita akan lihat langsung Bagaimana keadaan Entres Sudah sekian lama nih Belum update Apakah masih bertahan Bertumbuh kembang Atau Entres tersebut malah mati Kering ya Nanti kita lihat Langsung saja kita menuju TKP Oke, ini dia Entres Anggur Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya Atau belum melihat keadaan Entres sebelumnya Silahkan dilihat video saya sebelumnya Video sebelumnya saya letakkan ya Linknya ada di deskripsi Teman-teman bisa lihat Apa benar ini adalah Entres Pada saat itu Teman-teman bisa membandingkan Melihat Apakah saya memerkayasa Atau Ya bisa dibilang Hawks ya Ini sebenarnya Memang Entres Pada Arah 15 Anggur jenis 15 Nah Ini Pernah Tumbuh subur ya Awalnya kan Ini belum tumbuh nih Pokoknya bisa dilihat lah teman-teman Di video sebelumnya Nah Tumbuh udah tunas ini Namun sayang sekali Gitu Perkembangan Jamur pun Di Sini Cukup Pesat pada saat itu Ya kemarin-marin lah ya Seminggu kebelakang Tidak tertangani oleh saya gitu Padahal sudah saya sempat Semprotkan pungisida ya Namun ya tetap jamur itu Menyerang Daun Entres ini Dan akhirnya ya itu Pertumbuhannya stuck Kalau kita lihat sama-sama Memang ini stuck ya Tuh Ada jamur juga Sudah saya semprot pungisida ya Ya kemungkinan jamur ini mati Dan akhir berwarna coklat nih Saya sudah semprot pungisida Nah kita lihat ternyata Batang Entres ini kan ada Lapan mata tunas ya Nah Beberapa Bootnya itu sekarang Pecah lagi tuh Nah itu yang paling dasar tuh Yang bootnya Langsung Menempel sama media tanam Sudah mulai Pecah ya Itu Boot yang keberapa Saya lupa Ya Yang jelas itu Boot utama tuh Pecah Terus ada boot lagi nih disini Pecah Tunasnya Kemungkinan ini nih Yang akan Tumbuh subur Saya belum bisa berani Untuk memangkas Batang ini Nah itu ada lagi tuh Bootnya Pecah Dan yang paling Bigor nih nih Boot yang di atas ini nih Sudah mulai Terlihat Bentuk daun Kemarin itu curah hujan Cukup Banyak ya Sering Apalagi di Waktu sore hari Sekitar jam 14 Jam 15 Waktu Indonesia Barat Hujan tuh Hampir setiap hari turun Bahkan Setiap sore tuh Dua hari berturut-turut Hujan tuh Berhubung saya juga kan Bekerja ya Dari pagi sampai sore Bahkan sampai malam Jadinya Penanganannya Tidak maksimal Gitu Pada tanaman anggur saya Medianya Kita bisa lihat Saya menggunakan Sekam bakar Ada sekamentah Dan ada kohe kambing Sayang sekali ini Yang Tunas Di ujungnya itu Stagnan ya Coba dilihat Itu ada Kohe kambing ya Masih bulat Tapi Kohe kambing ini Sudah Lama Sudah di Fermentasi Bentuknya aja Masih bulat Untuk Sekam bakar Saya gunakan 40% Sekam mentah 20% Sisanya Ada campuran Tanah Begitu Pada saat ini Memang indukannya pun Tidak Berbuah ya Belum berbuah Padahal Ketika saya Perbanyak Tanaman anggur Dari entres Itu posisinya Saya sedang Pemangkasan Pemangkasan Untuk pembuahan Saya sudah Pihara ya Indukannya Sudah saya Berikan pupuk Ternyata Ketika dipangkas Pembuahan Tidak Mengeluarkan Bunga Sayang sekali Teman-teman Memang belum Waktunya Bagi teman-teman Yang sudah berhasil Membuahkan Ara 15 Anggur Ara 15 Silahkan Bagi Pengalamannya ya Bagi ilmunya Ke saya Saya Sangat Senang hati Bisa Dikasih tahu Bisa Diberikan ilmunya Apa sih Kekurangannya Kalau gitu Sampai Pemangkasan Kali ini Tidak Menghasilkan Bunga Kita Lihat Atau saya Lihat Untuk indukannya Dilihat Dari Batang Primer Sekunder Tersiernya Sudah Memenuhi Unsur Untuk Pembuahan Dimana Batang Primernya itu Sudah Sebesar Jempol Jari Jempol Tangan Orang Dewasa Sekundernya Sudah Besar Lebih Dari Tunjuk Orang Dewasa Tersiernya Sudah Sebesar Pensil Bahkan Lebih Besar Dari Pensil Sudah Berwarna Coklat Sudah Mengayu Berarti Pupuk Pembuahannya Sudah Saya Berikan Cuma Sayang Memang Belum Dikasih Untuk Entres Ini Atau Sekarang Sudah Saya Sebut Bibit Karena Sudah Terlihat Banyak Daun Yang Tumbuh Jadi Untuk Bibit Ini Memang Sudah Lama Tidak Saya Siram Dengan Air Belum Saya Siram Siram Lagi Biarkan Medianya Sudah Kering Biarkan Media Mengering Jangan Sampai Basah Kita Akan Lihat Indukannya Indukannya Seperti Apa Oke Kita Lihat Untuk Sebagai Pembandingan Batang Tersiernya Itu Dengan Ballpoint Ini Batang Tersiernya Coba Lebih Besar Dari Ballpoint Batang Tersiernya Saya Pangkas Ada Yang Di Tiga Mata Tunas Ada Yang Lima Mata Tunas Saya Lihat Dimana Yang Lebih Mendekati Pecah Membawa Bunga Ini Indukannya Batangnya Sudah Besar Batang Sekundera Sudah Besar Pada Saat Itu Tersiernya Sekitar Ada Tiga Tersier Sudah Besar Kalau Yang Paling Bawah Itu Bukan Ara 15 Batang Coklat Paling Bawah Itu Nah Yang Besar Itu Bukan Nah Ini Baru Ara 15 Saya Sangat Optimis Pada saat Pemangkasan Bakalan Bakalan Keluar Bunga Karena Waktu Itu Di Atas Di Batang Tersier Di Atas Sebelum Pemangkasan Ketika Saya Melakukan Menahan Nutrisi Menahan Nutrisi Itu Pangkas Ujung Batang Agar Nutrisi Itu Tidak Lanjut Untuk Pertumbuhan Tapi Nutrisi Itu Akan Tertahan Di Batang Batang Nanti Ketika Pembuahan Pasti Akan Mau Bunga Ternyata Tidak Hanya Menguarkan Bunga PHP Makanya Saya Pangkas Tuh Eh Pas Tumbuh Tunas Tidak Mau Bunga Balik Lagi Ke Bibit Ini Kalau Waktunya Pun Saya Semai Di media Ini Tersier Ketika Itu Saya Lupa Tanggal Berapa Yang Jelas Ini Sudah Lebih Dari Seminggu Oke Demikianlah Update Kali Ini Salam Pengangguran Dari Kabupaten Bogor Ternyata selamat menikmati